Oh ya satu smps belum ada yang punya mungkin ada yang membutuhkan spesifikasinya 90 volt kita akan coba untuk uji load full brick PFC itu kita akan coba Aduh A mulai di di beban paling rendah 16 Ohm ya disini Hai empat dumi di seri empat umum di seri kali empat nah seperti ini ampere eh eh mana ini Oke ampere Fallout ini nanti akan setting di 90 volt apel n Hai sebentar untuk listriknya ini waduh burik ya apometernya burik di 200 volt 150 100 volt kita akan coba mulai di 16 Ohm 11,4 177 volt listriknya w160 seperti itu kemudian kita pindah di 12 Ohm hai 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 uh payah nah kita coba 123 detiknya didop 155 17 14,8 Ampere seperti itu kemudian kita coba load di 8 ohm senyap ya enggak ada suara ane-ane tetap di 140 untuk listrik PLN nya 20 159 ya karena memang listriknya seperti ini jadi untuk di 4 ohm yalah enggak bisa kalau di 4 ohm ya langsung listriknya ini terjun ke berapa itu 100 yang enggak salah itu seperti itu jadi enggak bisa naik Ampere nya karena memang listriknya terjun parah 125 volt seperti itu 90 volt pulbrick BFC untuk proteksinya aman ya teman-teman fitur proteksinya aman mana tak coba sekalian ya mana 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 kita langsung jumper wih jadi seperti ini kalau nggak bisa teman-teman ini aja kali ini Mungkin bisa Seperti itu Mungkin yang bapak minat silahkan Cuma satu biji Satu kit adanya Satunya belum jadi Dan Kalau kita lihat hasil dari Apa namanya tadi itu Hasilnya pengukuran Di berapa Nah tadi di 8 ohm Dia dapat 20.4 160 volt Kalau dikalkulasi Sekitar 3200 Jadi kenapa kok Dia cuma dapat 3200 Karena SMP nya ini Saya mengklaimnya itu 5000 Karena memang sesuai dengan Besaran daya dari listrik yang digunakan Seperti itu Kalau dulu-dulunya Saya ngeloot SMP itu Ya numpang listrik tetangga Menggunakan listrik yang baik Yang cukup SMP sini Enteng sekali di 5000 Kalau di 8 ohm Di berapa itu Untuk daya 5000 Dia mampu sekali Artinya dapat Di 4 ohm Bahkan lebih teman-teman Dan SMP ini Saya kira sudah Cukup bagus Untuk digunakan Pertama dia Sudah Apa namanya Yang tidak ada Untuk ripple rendah Rendah sekali Bahkan tidak terasa Cangan digunakan pada Power amplifier Terbukti Bagian PFC nya pun Stabil Saat kita load tadi Kita tidak mendengar Adanya suara-suara Aneh Seperti desis Ngerik dan sebagainya Betul-betul Secap Itu menandakan Bahwa fungsi dari PFC Sampai keseluruhan Pada bagian SMP nya Itu dia bekerja Dengan cukup bagus Untuk output Elko output nya Sudah menggunakan 1000 mikro Teman-teman Artinya Total Nilai total Itu adalah 6000 mikro farad Antara peril Positif dan negatif Sangat cukup Untuk kebutuhan Power amplifier D2K5 Dengan beban Speaker Yang Mungkin di bawah 2 jutaan Satu SMPs ini Mampu untuk Menghandle 4x18 in Dan itu Sudah sering Saya lakukan Seperti itu Untuk Power amplifier Untuk speaker Dengan di atas itu Spesifikasinya Mungkin 2,5 juta Ke atas Ya mungkin Terbatas ya Untuk Menggeber 4x18 in Ya harusnya Menggunakan Masing-masing Satu power Satu SMPs Seperti ini Sehingga Kerja dari SMPs itu Tidak terlalu Berat Seperti itu Tetapi Kalau untuk Speaker-speaker Di bawah 2 jutaan Menggunakan Satu SMPs ini Itu sudah cukup Untuk menghandle Dua speaker Eh dua speaker Dua power Full brick Yang mana Artinya bisa Menghandle 4x18 in Ya di Dua channelnya Per channelnya 2x18 in Seperti itu Teman-teman Silahkan Kontakt-kontak Saja yang membutuhkan Mudah-mudahan Ini bisa Apa namanya Jadi impu yang Bermanfaat Bagi yang Saat ini Mungkin butuh Dengan SMPs ini Oke Terima kasih Rada urgent juga Tetap semangat Dan selalu Beraktifitas Dalam karya Sampai jumpa